Pemirsa polisi akhirnya menetapkan pengasuh Pondok Pesantren di Lumajang, Jawa Timur sebagai tersangka atas kasus persetubuhan anak di bawah umur. Tersangka menikahi santrinya tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Suasana Pondok Pesantren Hubu Nabi atau Pondok Habib Merah di desa Sumber Mujur kecamatan Candi Pura Lumajang, Jawa Timur tampak sepi pasca terbongkarnya kasus pengasuh Pondok Pes berinisial ME yang menikahi anak di bawah umur tanpa izin orang tuanya. Sementara itu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dan melakukan visum kepada korban, tim penyidik Polres Lumajang resmi menetapkan pengasuh Pondok Pesantren ME sebagai tersangka. Meski demikian, tersangka belum ditahan. Polisi mengaku telah mengirimkan surat panggilan terhadap tersangka pada Jumat lalu, namun tersangka mangkir dari panggilan itu. Polisi juga membuka kemungkinan untuk memanggil paksa pelaku jika ia kembali mangkir di panggilan keduanya. Yang sudah kami lakukan pemeriksaan ada enam orang saksi. Yang saksi termasuk apa saksi yang bisa kami katunan? Termasuk dua orang. Sebelumnya kasus pengasuh Pondok Pesantren yang menikahi anak dibawa umur tanpa izin orang tua ini terungkap. Setelah korban diisukan hamil dan orang tua korban melaporkan hal ini kepada polisi. Dari kasus pencabluan ini juga, belakangan diketahui bahwa Pondok Pesantren ini tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, INews, Melaporkan.